Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Setiap tanggal 25 Desember, umat Nasrani akan merayakan hari Natal. Berarti sebentar lagi ya guys. Nah, perayaan Natal identik dengan Santa Claus atau Sinterklas. Anak-anak biasanya akan meminta hadiah atau sesuatu yang mereka inginkan pada Santa Claus. Santa Claus dikenal sebagai pria gendut yang memiliki jenggot putih, menggunakan topi serta jas merah, dan tentunya membawa banyak hadiah. Lalu, tahukah kalian bagaimana sejarah dari sosok Santa Claus yang sampai saat ini identik dengan perayaan Natal? Mari tonton terus video ini sampai habis. Siapakah Santa Claus? Mayoritas orang tua akan bercerita pada anak-anaknya bahwa Santa Claus berasal dari Kutub Utara sambil menaiki kereta salju terbang saat malam Natal. Santa Claus umumnya dipersonalisasikan sebagai pria gemuk, periang, berjanggut putih, berkacam mata, mengenakan topi, setelan pakaian hangat berwarna merah dengan kerah bulu putih, dan membawa tas besar berisi hadiah untuk anak-anak. Dengan tawa khasnya, hohoho. Namun ternyata, ada perjalanan sejarah panjang mengenai Santa Claus. Santa Claus sejatinya mempunyai banyak sebutan yang berbeda-beda. Ada Sinterklaas, Kris Kringle, Father Christmas, dan Santa. Sosok ramah dan pemberi hadiah kepada anak-anak ini sebenarnya adalah sebuah legenda dalam cerita rakyat bagi sebagian besar masyarakat Eropa. Santa Claus merupakan nama yang diberikan kepada Saint Nicholas yang merupakan uskup dari Meira di abad keempat. Ia dikenal sebagai orang yang murah hati dan mau membantu siapa saja. Setelah ia meninggal, kisah tentang kemurahan hatinya tersebar di seluruh dunia, dan ia mulai disebut sebagai Sinterklaas di Belanda. Selanjutnya, istilah tersebut berubah menjadi Santa Claus di Amerika Serikat yang hingga saat ini dikenal di seluruh dunia. Asal mula wujud Santa Claus Toko Saint Nicholas digambarkan bermacam-macam, namun saat itu belum seperti yang diceritakan seperti saat ini. Untuk memastikan bagaimana wujud sebenarnya dari Saint Nicholas, dilakukan rekonstruksi wajah dari sisa-sisa tulangnya. Semua data dan temuan lainnya digabungkan, hingga mendapatkan penggambaran yang ideal seorang pria tua berusia 60-an tahun dengan mata coklat dan rambut berwarna abu-abu. Sedangkan pada abad ke-19, seorang kartunis populer, Thomas Nas, melakukan serangkaian gambar mengenai Santa Claus. Ia membayangkan Santa Claus tinggal di Kutub Utara dan memiliki bengkel sendiri untuk membuat mainan yang akan diberi kepada anak-anak. Sebagian besar gambar tentang Santa Claus mengenakan pakaian berbagai warna seperti merah, ungu, dan lainnya. Namun, Coca-Cola melakukan kampanye besar yang menggunakan Santa Claus, menggunakan pakaian merah putih sebagai penikmat produk mereka. Santa pun kemudian terkenal dengan pakaian merah putihnya ini. Mengapa Santa Claus meninggalkan hadiah? Pada tahun 1822, Clement Clark Moore, seorang Menteri Episkopal atau Q. Scoopan, menulis sebuah puisi natal panjang untuk tiga putrinya yang berjudul Laporan Kunjungan dari Santa Claus. Pada puisi tersebut, Moore menggambarkan Santa seperti apa yang sering kita lihat saat ini, yakni peri tua, periang, dengan sosok gemuk dan kemampuan supranatural untuk menerbangkan kereta rusak terbangnya. Meskipun beberapa gambaran Moore mungkin melihat dari sumber lain, puisinya membantu mempopularkan gambaran Santa Claus yang sekarang dikenal sebagai sosok yang berkeliling dari rumah ke rumah pada malam Natal, dan kemudian meninggalkan hadiah untuk anak-anak. Sampai akhirnya, Saint Nicholas dicitrakan sebagai sosok Santa Claus yang pada setiap malam Natal mendatangi rumah-rumah untuk mengantarkan hadiah kepada anak-anak. Menurut Huyken, figur Santa Claus yang membawa hadiah pada malam Natal merupakan sekularisasi toko Saint Nicholas yang sebenarnya. Mengapa Santa penting dalam perayaan Natal? Meskipun Saint Nicholas meninggal pada 6 Desember, namun Santa Claus identik dengan Natal yang digabungkan dengan hari kelahiran Yesus pada 25 Desember. Santa dianggap penting karena ia memiliki kemurahan hati yang siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Santa menyebar pesan baik, mirip dengan Yesus Kristus dalam kepercayaan Nasrani. sehingga membuatnya menjadi penting dalam perayaan Natal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.